Ampun mamah, tangis bocah enam tahun, ogah diajak bunuh diri ditusuk ibu berkali-kali, tetangga syok. E orang bocah berusia enam tahun di Koja, Jakarta Utara menjadi korban penusukan oleh ibu kandungnya sendiri. Teriakan kesakitan Gia, enam, kala itu didengar oleh tetangganya pada Rabu, 18 Oktober 2023, sekitar pukul enam waktu Indonesia Barat. Dalam teriakannya, Gia sempat meminta ampun pada ibunya JS, tiga puluh. Namun sayangnya, tangis gata kunjung berhenti melainkan makin memilukan. Mendengar tangis dan teriakan Gia, beberapa tetangga pun langsung berbondong-bondong mendatangi kontrakan tempat kejadian perkara. Tanpa berpikir panjang, warga pun mendobrak pintu kontrakan tersebut. Alangkah kagetnya mereka memergoki aksi penusukan yang dilakukan JS terhadap anaknya sendiri di dalam kamar kontrakan tersebut. Kejadian menyayat hati itu diungkapkan Nita, salah satu tetangga kontrakan pelaku. Waktu jam enam pagi kita warga sudah pada bangun, kita dengar teriakan ampun mama. Udah, udah, ungkap Nita. Sabtu, 21 Oktober 2023. Teriakan histeris dari korban yang merasakan sakit tak terkira ini didengar berkali-kali oleh warga sekitar. Ketika sudah berhasil mendobrak pintu rumah dan masuk ke dalam kontrakan tersebut, warga mendapati kamar tempat penusukan sudah dalam kondisi terbuka. Saat itu warga melihat JS masih terus melakukan penusukan terhadap anaknya meskipun sudah dipergoki. Kamarnya dia itu sudah terbuka, saya dobrak sama tetangga juga, posisi mamanya lagi nusukin anaknya, ungkap Nita. Beberapa warga lantas langsung mendekat tubuh pelaku dan merampas pisau dapur yang dipakainya untuk menusuk korban. Warga melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian yang tak berapa lama kemudian langsung datang menjemput pelaku untuk diproses lebih lanjut. Kasus ini sudah ditangani unit pelayanan perempuan dan anak Satres Krim Polres Metro Jakarta Utara. Pihak kepolisian sudah mengirimkan pelaku JS ke RS Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan psikologis. Diduga, ibu dua anak tersebut tega menusuk putri sulungnya lantaran depresi berat di dera masalah keluarga, yakni perpisahan dengan suaminya dalam kurun waktu sekitar dua bulan belakangan. Hingga saat ini, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan psikologis dari pelaku untuk mengungkap apa sebenarnya motif utama dibalik penusukan ini. Sementara itu, berdasarkan penuturan warga di lokasi, diduga pelaku sempat mengajak anaknya untuk mengakhiri hidup dengan menenggak cairan pembersih lantai sebelum melakukan penusukan. Karena kesal anaknya tidak mau diajak meminum cairan tersebut, pelaku akhirnya melakukan penusukan terhadap korban. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.